tes-tes apa suara ibu udah terdengar dengan jelas terdengar bu selamat siang semuanya hari ini ibu akan menjelaskan tentang materi tentang wawasan nusantara ya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Rikmah boleh pimpin kami dalam doa baik ibu baik sebelum memulai pembelajaran pada hari ini marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai terima kasih Rikmah selanjutnya sebelum masuk materi ibu akan mengapsan terlebih dahulu ya Rikmah hadir Kurnia hadir bu Yosia hadir bu Alhamdulillah pada hari ini masuk semua ya selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang wawasan nusantara apa sih yang dimaksud dengan wawasan nusantara itu wawasan nusantara itu merupakan banajaran konsep prinsip atau aturan yang mengandung kebenaran dan wawasan nusantara ini yaitu diakini mampu dilaksanakan dalam berbagai perubahan zaman dan bermanfaat bagi kehidupan bersama untuk bangsa Indonesia kemudian ada unsur dasar konsep wawasan nusantara yang pertama itu ada wadah atau kontur yang dimana wadah ini yaitu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serban nusantara yaitu dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budayanya karena di Indonesia itu memiliki beragam budaya yang sangat banyak ya kemudian yang kedua itu ada isi atau konten isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 kemudian ada tata laku tata laku ini merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi yaitu perbaduan antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batinnya dan lahirnya kemudian next kemudian ada kedudukan wawasan nusantara yang pertama itu ada Pancasila sebagai falsafah maupun ideologi bangsa dan dasar negara yang berkedaulat dan sebagai landasan ideal kemudian undang-undang dasar sebagai landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional yang ketiga yaitu wawasan nusantara sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional kemudian ada ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional dan berkedudukan sebagai landasan konsepsional next selanjutnya selanjutnya itu ada tujuan dari wawasan nusantara yang pertama adalah tujuan nasionalnya yaitu dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945 yang dijelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah untuk menelusik sekenap bangsa Indonesia sedans untuk seluruh tempat darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencedaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial itu merupakan tujuan nasional dari wawasan nusantara kemudian ada tujuan ke dalamnya yaitu mewujudkan kesatuan sekenap aspek kehidupan bangsa baik alamiah maupun sosial maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa ini dapat menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan memberikan kesejahteraan, kedamaian, dan bedulur serta martabat manusia di seluruh dunia dari situ ada yang mau dipertanyakan? ada pertanyaan? belum ada Bu kalau belum ada Ibu lanjut ya selanjutnya next selanjutnya itu ada fungsi wawasan nusantara yang pertama itu ada wawasan nusantara sebagai konsepsi pertahanan nasional yang kedua wawasan nusantara sebagai wawasan yang membangun dan mempunyai kecakupan kesatuan politik kesatuan ekonomi kesatuan buddha sosial dan kesatuan ekonomi sosial politik dan kesatuan pertahanan dan keamanan kemudian yang ketiga itu ada wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik di Indonesia dalam lingkup tanah air di Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara kemudian ada wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan wawasan kewilayahan itu berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengreta dengan negara tetangga kemudian next kemudian kita masuk ke dalam aspek yang ada di wawasan kebangsaan yang pertama itu ada aspek Trigarta dan Pancagatra aspek Trigatra itu aspek yang melekat pada negara itu sendiri dan meliputi letak dan bentuk geografis keadaan dan kekayaan alam serta keadaan dan kemampuan penduduk letak geografis itu meliputi daratan kemudian negara Indonesia itu dikelilingi negara Laos, Swiss, Afganistan dan lain sebagainya dan negara Indonesia itu merupakan negara kepulauan kemudian keadaan dan kekayaan alam kekayaan alam itu dapat digolongkan dalam dua yaitu flora, fauna kemudian sifat kekayaannya itu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui kemudian yang terakhir itu ada keadaan dan kemampuan penduduk yang pertama itu yang mempengaruhi keadaan dan kemampuan penduduk yaitu jumlah penduduk yang berubah seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi kemudian ada komposisi penduduk yang berisikan adanya susunan pendidik menurut umur dan jenis kelamin kemudian ada aspek pancah gatera aspek ini merupakan kehidupan nasional yang menyakut kehidupan dan pergalauan manusia maupun bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan maupun norma-norma tertentu aspek pancah gatera itu meliputi aspek ideologi aspek ideologi itu berisikan ideologi itu sebagai perekat pemerintah satu yang ditambahkan pada seluruh warga negara Indonesia kemudian ideologi itu harus dijadikan panglima dan bukan sebaliknya kemudian yang kedua itu ada aspek politik aspek politik yaitu dapat diartikan sebagai asas atau kebijaksanakan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan masalah politik ini sering dihubungkan dengan masalah kekuasaan dalam suatu negara yang berada di tangan pemerintah kemudian ada aspek ekonomi aspek ekonomi yaitu merupakan seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor sumber daya alam tenaga kerja, modal, tenaga dan manajemennya dan distribusi barang merupakan merupakan aspek dari pancah gatera ini kemudian yang keempat ada aspek sosial budaya sosial budaya ini diartikan sebagai kondisi bangsa yang berisi keurutan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi dan mengatasi ancaman, tantangan maupun hambatan dan gangguan kemudian ada pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika kehidupan dipertahankan dan keamanan di Indonesia berisi keulitan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional kemudian ada implementasi wawasan nusantara peran serta warga negara itu dalam mendukung implementasi wawasan nusantara sangat dibutuhkan ya kemudian yang pertama itu ada implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik dalam kehidupan politik ini akan menciptakan iklim penjelenggaraan negara yang lebih sehat dan dinamis kemudian hal ini itu tampak di dalam wujud pemerintah yang aspiratif kuat serta terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat kemudian yang kedua yaitu implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya dalam sosial budaya ini mencakup sifat lahir dan batin yang mampu menerima, mengakui, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebenekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus menjadi karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kemudian ada implementasi di kehidupan ekonomi ekonomi ini yaitu dapat menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan dan meningkatkan kejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan merata dan adil kemudian yang terakhir ada implementasi wawasan nusantara dalam pertahanan dan keamanan yaitu dapat menumbuhkan kembang rasa kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang nantinya apabila diterapkan akan membentuk sikap bela negara dalam diri tiap warga negara Indonesia next mungkin cukup sekian materi dari ibu ibu akan memberikan tugas ya mengenai ancaman dari berbagai implementasi politik di Indonesia sebenarnya ibu mau menyiapkan terlebih dahulu ya selamat menikmati 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 linknya sudah ibu kirim ya di grup masing-masing kemudian kan sudah ada kasus nanti di analisis diimplementasikan di bidang politik ekonomi, sosial budaya, maupun ekonomi. Kemudian minggu depan kita presentasi tentang implementasi dari wawasan Nusantara tersebut. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin itu saja ya pertemuan pada hari ini. Mari kita tutup pertemuan hari ini dalam doa. Rikma, boleh pimpin kami dalam doa lagi? Baik, Ibu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Rikma. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tugasnya ya dikerjakan. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang.